Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di awal pekan ini, hari Senin, tanggal 14 Maret 2022. Bisa kembali berjumpa dengan Anda semua. Seperti biasa, saya mengajak Anda untuk bergabung di dapur redaksi Forum News Network dalam program Off the Record. Membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, saya akan menyambut Anda bersama dengan rekan saya. Dan bersama saya, Agi Betta. Kita akan menemani Anda. Mas Hirsu, Mas Hirsu kok di sini nggak ke Kalimantan? Saya mau berangkat ke Kalimantan, tapi saya bingung, saya mesti ngambil tanah dari mana. Kenapa? Karena saya masuk wilayah Jawa Barat, domisili saya. Tapi karena sudah diambil semua oleh Gubernur Jawa Barat, 27 kota dan kabupaten sudah diambil semua, saya mau ambil apa? Jadi saya putuskan karena saya tidak bisa membawa bekal apa-apa ke Ibu Kota Baru, lebih baik saya nggak datang. Dan saya khawatir agak kelihatannya becek ya kalau lihat video-video yang ada di sana, video-video yang terkembangan terbaru di Kalimantan. Situasinya becek dan tanahnya tanah. Ya, karena habis hujan deras ya tampaknya ya Mas Hirsu. Saya juga membaca dari beberapa tulisan di Medsos bahwa sedang diupayakan supaya para pemimpin daerah dan juga presiden tidak mengalami kebecekan itu, tidak harus berbecek-becek ria, yaitu dengan ditaburi gergaji, terus kemudian ditaruh ubin, dan sebagainya. Tapi ini kayaknya kalau becek itu bagus lah Mas Hirsu ya. Iya, iya, natural. Lebih natural kan ya? Natural, betul. Natural dan mengantisipasi apa yang akan terjadi di sana selanjutnya gitu loh. Iklim di sana itu sebenarnya seperti apa begitu kan? Kan tentu berbeda sekali juga dengan yang di sini. Ya, itu penting diingatkan dan juga hati-hati karena itu hutan tanaman industri, jadi wakil sekjen demokrat yang juga orang sana, orang Kalimantan Timur, mengingatkan sering sekali terjadi pohon tumbang dan itu banyak sekali korban. Jadi Pak Jokowi, selamat berkeman. Dulu saya ingat waktu kita masih SMP ya Pak ya, paling senang kan kalau ikut pramuka dulu, berkeman Sabtu Minggu gitu. Wah ini hari-hari yang ditulis dulu, persami gitu. Iya, iya. Dan ini kalau hari ini mungkin masih semua gubernur ya, dari 34 provinsi. Tapi yang menginap kan hanya Pak Jokowi beserta jajarannya dan 5 gubernur gitu. Dan iya memang betul harus berhati-hati, bahkan pas Pampres juga sudah mengatakan bahwa mereka sudah siap fogging, kemudian antibisa, kular, begitu, terus kemudian menabur garam dan sebagainya untuk binatang melata dan sebagainya. Ya, ini betul-betul camping nih. Iya, dan ini pas Pampres Indonesia ini saya kira luar biasa, karena dia protaknya dan kemudian ininya itu berbeda sekali dengan saya kira pas Pampres, pas Pampres di negara-negara lain gitu ya. Nggak ada saya kira pas Pampres di negara lain yang mikirin bagaimana antisipasi supaya presidennya nggak digigit nyamuk atau digigit ular gitu ya. Ya, ada 2000, kalau tidak salah ada 2046 ya anggota pasukan yang disiapkan, yang dikerahkan dari TNI, kepolisian, dan juga dari Pemda setempat. Ini memang sesuatu yang sepertinya Pak Jokowi ciptakan ingin tidak hanya dilihat secara nasional oleh masyarakat, tapi juga menggema di luar negeri sepertinya seperti itu. Kita juga paham ya Mas Ersu, ini juga perkemahan ini diadakan dalam suasana keprihatinan tentunya dengan mundurnya investor softbank dari Jepang gitu. Jadi sehingga tentu ini diperlukan bahwa ini tetap berjalan sepertinya begitu. Jadi pesan seperti, walaupun sebenarnya ini saya kira ini apa ya, itu sesuatu yang tidak direncanakan. Kita tahu sebenarnya perkeman ini mau dilakukan sudah cukup lama ya Mbak, pada waktu itu karena masih COVID dan sebagian mudah ditunda. Nah tetapi ketika kemudian ditetapkan pada hari Senin ini tanggal 14 Maret, ternyata pada tanggal 10 Maret, 10 Maret ini tanggal berapa ya? Sorry, pada hari Jumat itu tanggal 10 atau 11 Maret ya gitu. Saya lupa jadinya tanggal ini. Iya, dari Jumat kemarin. Dari Jumat kemarin itu softbank kemudian mengumumkan pengunduran dirinya. Saya ini menjadi pukulan yang berat buat pemerintahan Jokowi, terutama berkaitan dengan investor. Karena investasi ini sebenarnya justru sekarang itu jadi isu utama kan di Ibu Gotoh Baru ya Mbak ya. Kita tahu bahwa semula kan, APBN nggak boleh dilibatkan dalam pembangunan ini. Kalau ada itu hanya infrastruktur dasar dan itu pun porsinya kecil banget. Saya lupa kalau nggak salah berapa ya, 19 persen atau berapa gitu dari APBN kan? Tapi kan dengan ditambahnya porsi APBN ini kan sebenarnya tanpa, nggak usah orang pintar-pintar menganalisa ini menunjukkan bahwa kalau APBN porsinya diperbesar berarti investor yang tadinya dikatakan Pak Jokowi yang berdatangan dari luar negeri ini berarti tidak masuk dong gitu ya. Dan kemudian kita tahu waktu itu Bu Sri Mulyani mau otak-atik dana PEN. Masih ingat ya Mbak ya? Dana PEN mau, berapa waktu itu Mbak? Rp180 triliun kalau nggak salah ya. Dan kemudian ditolak ya oleh DPR. Dari situ kan sebenarnya udah paham gitu. Dan nanti skemanya mungkin nggak jauh-jauh seperti kereta api Cipat Bandung gitu ya yang awalnya tidak dinyatakan bahwa itu hanya benar-benar B2B gitu dan tidak boleh menggunakan anggaran negara. Tapi ternyata kemudian di tengah jalan berubah kan modal. Ditambah dari APBN, kemudian juga biayanya juga naik sangat tinggi dan kemudian ditambah oleh APBN. Nah tapi kan soalnya Mbak, lagi untuk ibu kota ini nggak mudah kalkulasinya mengotak-atik dana APBN ini. Kan APBN kita itu betul-betul udah sudah... Sudah tidak ada ruang lah katakanlah semacam itu ya untuk mengalokasikan dana yang besar ke ibu kota. Kan kita cuma lihat isu pemilu mau ditunda pun salah satunya kan itu disebutkan oleh Pak. Kalau kita simak Pak Luhut menyatakan bahwa besar sekali loh dana untuk pemilu Rp110 triliun. Rp110 triliun ya Pak? Dikatakan Pak Luhut Rp110 triliun. Rp110 triliun itu karena dia kan bisa mengganggu lah gitu ya proses pemulihan ekonomi kita. Lah ibu kota ini kan jauh lebih berdua lagi gitu. Kenapa justru yang amanat konstitusi itu tidak dijalankan tapi malah sesuatu yang jangan lupa ya ibu kota ini tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka pendek maupun menengah dari pemerintah kan. Maupun jangka panjang. Dan ini pemerintah banyak tidak masuk. Jadi memang kita melihat inkosistensi-inkosistensi itu terus berlangsung gitu ya Mbak di pemerintah kita. Nah kalau kita ini tentu menjadi concern ya dan menjadi kekhawatiran berbagai pihak. Karena siapa lagi yang bisa diharapkan untuk mendanai ibu kota ini selain dari alokasi APBN itu tadi. Karena seperti kita tahu beberapa waktu lalu kan dilaporkan bahwa dari MBZ ya yaitu dari Uni Emirat Arab dari Pangeran Muhammad bin Syed itu berkomitmen 20 miliar dolar. Tapi itu kan baru komitmen. Sama dengan softbank ini yang setiap saat itu bisa saja mundur. Dan kemudian juga kemarin Pak Luhut baru saja bertemu dengan Pangeran MBS dari Saudi Arabia Muhammad bin Salman dan mengatakan bahkan kata Pak Luhut sih kalau di dalam medsosnya ya mengatakan bahwa dia memanggil saya brother dan dia memeluk saya begitu. Dan kemajuan Indonesia adalah juga kemajuan Saudi Arabia begitu. Jadi ini masih ada celah lagi ya sepertinya bahwa sampai sebelum Ramadan karena saat ini Pak Luhut katanya sedang membuat tim terpadu untuk mempersiapkan kedatangan rombongan dari Saudi Arabia ini untuk melihat kemungkinan investasi di IKN. Tapi kita juga tahu di balik itu bahwa softbank ini sebagai modal sentura internasional, di dalamnya kan ada uang dari MBS. Jadi sekian persen dari kepemilikan softbank ini sendiri partnering dengan MBS dari Saudi Arabia begitu. Jadi kalau kita melihat sejarahnya tahun 2016 itu ada pertemuan antara Mas Sayo Sison dengan MBS dan kemudian Mas Sayo Sison menawarkan investasi atau partnering sebesar 100 miliar dolar dan sebagai tahap pertama MBS memasukkan uang itu 45 miliar dolar begitu katanya. Pada sebuah liputan di Nikkei Asia itu mengatakan bahwa hanya dalam jangka 45 menit dia memberikan saya 45 dolar. Nah sesudah itu kita belum tahu apakah sudah digelontorkan lagi uang gitu ya masuk ke softbank. Artinya softbank ini di dalamnya ada MBS gitu. Nah ketika softbank ini menarik investasinya, komitmennya ya, menarik komitmennya, apakah itu ada peran MBS di dalamnya juga? Ini kan perlu kita ketahui juga begitu. Kalau saya pikir sih ada peran MBS juga di dalamnya karena dia sebagai partner dari softbank begitu. Nah sementara Indonesia mengharapkan MBS untuk masuk ke sini begitu Mas Sayo Sison. Nah jadi memang tidak hanya sekali ini saja sebenarnya softbank menarik investasinya. Ketika itu dia juga akan investasi juga di Arab untuk tenaga surya ya, listrik tenaga surya sebesar 200 miliar dolar pada tahun 2018 dan itu tidak jadi juga. Begitu juga dengan yang lain. Jadi sepertinya seharusnya sih komitmen-komitmen investasi seperti ini ya diwaspadai karena belum ada sama sekali uang yang masuk begitu. Setiap saat bisa berubah. Ya, dan saya kira yang perlu kita sadari satu bahwa softbank ini dalam beberapa tahun belakang ini mengalami kerugian yang cukup banyak ya. Kalau kita baca-baca di laporan media internasional, kalau kita baca sepertinya sedang mengalami kerugian. Kedua, kelihatannya memang pembangunan ibu kota segala macam itu bukan pilihan-pilihan investasi yang dipilih dari softbank karena sebenarnya softbank itu dia fokus pada startup ya Mbak ya. Kalau startup ini kan kita tahu kadang-kadang bukan fokus semata-mata pada bisnisnya sendiri tapi soal big data. Wah, kalau mau big data jadi ingat Pak Luhur deh. Kalau saya lihat, saya baca itu, memang softbank ini disebut juga sebagai kendaraan singularity ya yaitu adalah untuk AI, yaitu artificial intelligence, yaitu sebuah kemampuan yang melebihi otak manusia begitu. Dan saya lihat hasil wawancara Mas Sayo Sison ini dengan beberapa media, dia memang betul-betul sepertinya fokus di situ gitu. Dan dia percaya bahwa dalam dua dekade mendatang, itu AI ini akan merajai dunia gitu. Jadi tidak hanya sekedar perusahaan, tapi juga pekerjaan-pekerjaan layanan seperti guru, seperti dokter, bahkan jurnalis juga itu termasuk ke dalam yang bisa digantikan oleh AI. Jadi pekerjaan kita seperti ini, Mas Sayo Sison menganalisa apa, terus kemudian membuat tulisan laporan, itu bisa dikerjakan oleh AI. Dan itulah yang selama ini dia tertarik untuk investasi di pusat-pusat seperti itu. Makanya dia investasi di startup-startup yang based on tech gitu. Jadi yang berbasis teknologi di banyak negara berkembang, dia masuk juga tidak hanya di Indonesia. Iya, iya. Karena kita bisa membayangkan Mbak ya, dia masuk di sini kan lewat Tokopedia, kemudian lewat Green, dan kemudian ketika merger Gojek dan Tokopedia kemarin kan dia juga masuk. Itu bayangkan ya, dengan menguasai data-data itu tadi, data habit dari para pengguna di Indonesia itu, dia punya semacam tambang emas sendiri loh untuk menguasai. Itu baru yang disebut big data. Iya, itu baru big data. Dia menguasai perilaku dari para orang Indonesia lah yang menggunakan. Kan tanpa sadar kan kita sebenarnya sekarang ini, asing itu dengan mudah mengontrol kita gitu ya. Kalau kemarin kan ada soal lewat vaksin, orang langsung bisa mengontrol. Tapi tanpa itu pun sebenarnya sudah terjadi kan. Anda tahu kan misalnya kita menggunakan Google atau WASI, itu nanti Google pun sudah hafal dengan habit kita. Iya kan? Orang ini biasanya berangkat dari rumah pukul sekian, dia melewati jalur ini, dia biasanya berhenti di sini, dia beli makanan ini, terus kemudian apa makanan kesukaan dia, apa restorannya favorit, apa orang mereka gampang sekali mengontrol itu gitu. Nah, untuk investasi di kota, di kota, ibu kota baru gitu yang masih, itu bukan karakter bisnis dia. Sejak awal kemudiannya kita sudah bisa menduga, jadi itu angin surga lah kalau kemudian. Memang betul, ada videonya ketika masa Yo Season bertemu dengan Presiden Jokowi, dan menjanjikan akan diambil opportunity-nya di kota baru. Tapi soal angka 100 miliar yang disebut-sebut dari Pak Luhut, sampai sekarang kan juga masih misteri itu sebenarnya, angka itu muncul. Kalau dilihat itu kayak bluffing ya, Mas Ersu. Kayak sesuatu yang kita melihat apa iya sih, bahkan mungkin si softbank ini sendiri, modalnya dia, modal venturanya dia, mungkin sekitar segitu itu begitu ya. Atau tidak jauh dari itu, masa dia mau mempertaruhkan sekian besar gitu. Dia kan biasanya kalau di startup itu jumlahnya adalah juta-jutaan dolar. Memang ada juga yang sampai miliar, tapi biasanya dia menyuntikkan itu sekian juta dolar, sekian juta dolar. Pada tahun 2000 itu, salah satu yang membangun Alibaba, karena dia menyuntikkan dana sekitar 20 juta dolar ke Alibaba. Tapi itu tahun 2000 ya, sekitar 22 tahun yang lalu. Itulah kenapa Jack Ma juga menjadi salah satu direksi di softbank, walaupun sekarang sudah mengundurkan diri, karena akan fokus di filantropi. Tapi artinya softbank ini juga, kita harus waspadai begitu ya, komitmen-komitmennya. Karena memang dikenal licin kalau di dunia gitu. Dikena pandai begitu ya, Pak Masayoshi Sani memang seorang pembicara ulung. Iya, iya. Dan waktu itu sendiri Pak Luhut sudah menyatakan bahwa to be true juga gitu ya, artinya terlampau indah dari kenyataannya. Tapi saya kira, lepas dari satu bahwa meskipun dia tidak serius, tapi munculnya publikasi bahwa softbank mundur dari rencananya, atau hengkang dari maupun itu, merupakan sinyal buruk. Dan saya kira pesannya yang sangat buruk, dan ada dunia internasional juga, meskipun saya yakin bahwa para investor-investor internasional punya analisis tersendiri juga berkaitan dengan masa depan sebuah jenis yang mereka mau pertaruhkan gitu. Tapi yang jelas di depan mata, jadi persoalan itu adalah masa jabatan Presiden Jokowi. Itu kan ya, itu saya kira bagi kalangan investor, itu kan situasi yang uncertainty, yang tidak menentu gitu. Mereka tahu bahwa itu dua tahun lah, yang pasti sampai sejauh ini, jabatan Presiden Jokowi itu tinggal dua tahun, dan orang bertanya-tanya tentang masa depan proyek ini, berapa lagi melihat situasi ekonomi Indonesia yang seperti saat ini gitu ya, ditambah lagi dinamika politik. Investor itu, Mbak, selain lihat keuntungan-keuntungan nyata, itu dia sangat memperhitungkan, itu dinamika politik dalam sebuah negara gitu ya, stabilitas itu yang paling penting dipegang oleh para investor. Jadi saya kira cukup berat, tetapi di satu sisi implikasinya, kita nggak perlu kaget kalau kemudian Pak Jokowi dan timnya yang dirijainin oleh Pak Luhut, ini akan fight dengan berbagai macam cara untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Kalau berhasil, katakanlah, itu pun belum tentu bisa meyakinkan para investor ya, karena kalau dia maunya, ya kalau bisa katakanlah nambah tiga tahun, itu kan cuma lima tahun, padahal ini proyek yang dihitung sampai 15-20 tahun kan, setelah itu, setelah lima tahun apa yang akan terjadi. Ini kan, makanya salah satunya saya kira, tapi jangan dikira bahwa perpanjangan masa jabatan itu satu-satunya karena pertaruhan Ibu Kota baru, banyak lain, banyak pertaruhan-pertaruhan lain. Jadi walaupun sekarang sudah partai-partai, koalisi pendukung pemerintah itu mayoritas menolak, tetapi mereka pasti akan terus berjuang. Mereka akan melakukan berbagai cara, berbagai lobby untuk menawarkan opsi-opsi ke partai politik. Kan di politik itu kan siapa dapet apa, kan itu hitungannya begitu. Sekarang partai-partai politik menolak, karena mungkin hitungannya belum pas. Jangan terlalu percaya bahwa banyak juga si hibat kenegarawanan di antara mereka. Tapi banyak sekali politisi kita yang pragmatis. Siapa dapet apa. Yang menarik sebenarnya justru di tengah situasi semacam ini kemarin itu saya baca P3, itu membuat press release. Membuat press release tentang mengingatkan mundurnya softbank itu, kemudian jangan dijadikan alasan untuk menggunakan dana APBN. Kenapa saya merasa ini penting? Ketua umum partai P3 ini adalah Menteri Bapenas. Suarso Manmarso yang bertanggung jawab. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan Ibu Kota Baru. Dan kenapa saya tertarik? Karena ini statement-nya itu adalah press release, bukan doorstop. Kalau dia dihubungi oleh wartawan. Pembangunan Ibu Kota Baru ini apa ya? Bukan, saya lupa apa jawab tanya. Dia pimpinan, pokoknya salah satu tinggi di P3. Di DPR. Di DPR P3, dia mau buat press release. Press release ini saya kira sikap partai. Gitu ya. Kalau dia di doorstop oleh wartawan, atau dia ditelepon oleh wartawan, ditanya sikap pribadi dia. Tapi kalau dia membuat press release, itu dia ngepenting, saya kira. Dan itu pasti sudah dibicarakan secara internal partai. Jadi ini tanda-tanda lagi keretakan. Dan kemarin kalau kita flashback, Anda masih ingat kali Mbak dan para viewer, ketika Pak Suharto Manu Arfa mengaku terkejut, ketika ternyata banyak sekali lubang galian di Ibu Kota Baru, harus mengecek Pak Sofian Jalil, Menteri Gradian. Kok bisa? Uang-uang merencanakannya Pak Suharto Manu Arfa, dan kemudian dia tidak tahu. Tapi jawabannya belakangan, kemudian, oh itu wilayah yang semula tidak masuk dalam perencanaan Ibu Kota Baru. Dan itu dimasukkan. Lah kok Menteri perencanaannya nggak tahu? Nggak tahu, betul. Saya juga wondering ya, apakah lubang-lubang galian yang ada sekian banyak itu nanti akan masuk juga ke dalam metaverse yang sekarang sedang dibuat oleh Bapak Nas. Proyek metaverse ini juga, kalau saya melihat ya, saya googling gitu, berapa sih biaya untuk membuat sebuah metaverse gitu ya, misalnya kita punya perusahaan, atau kita punya rumah, atau kita punya sebuah kebun gitu ya, dibuat metaversenya, sehingga seolah-olah orang bisa melihat segalanya dari berbagai sudut, itu dibuat berapa. Itu cukup besar loh Mas Ersu. itu ya maksudnya cukup itu sesuatu yang memang, orang membuat itu kalau seandainya itu sangat-sangat diperlukan gitu ya. Nah, ini Bapak Nas sekarang sedang membuat itu. Nah, berkaitan dengan investasi tadi, padahal investasi ini juga masih, masih kita belum tahu. Sementara produk turunan IKN ini kan Pak Jokowi menginginkan agar supaya selesai bulan Maret ini, undang-undang itu membuat produk-produk turunan, yang artinya awal April itu sudah harus berjalan gitu. Dan Pak Suharto ini pasti tahu persis, dengan dana yang belum ada itu tadi, padahal sebagian dana itu nantinya adalah juga untuk merehabilitasi dari itu tadi, lubang-lubang tambang yang Mas Ersu sebutkan tadi. Dan itu cukup besar, dan itu sebenarnya tricky ya. Karena itu adalah kewajiban dari si pemilik usaha, dari si pemilik izin pertambangan di situ. Jadi sesudah dia selesai, dia harusnya merehabilitasi, dan dananya memang miliaran gitu, untuk satu lubang tambang, apalagi kalau itu banyak. Dan itu otomatis dengan diambil alih kembali, lahan-lahan itu, lahan untuk usaha tambang itu kan memang milik negara sebetulnya ya. Dengan diambil oleh negara, maka menjadi kewajiban negara. Nah ini kan tricky. Jadi mereka seharusnya, mereka tetap mengeluarkan itu. Kita tidak tahu mekanismenya nanti seperti apa. Ya, yang jelas di luar itu kan kemarin, meskipun tidak clear, itu banyak sekali persoalan di Ibu Kota Baru ini. Karena KPK misalnya menyatakan, mereka menemukan ada data bagi-bagi lahan di Ibu Kota Baru. Tapi tidak jelas apa yang dimaksudnya bagi-bagi lahan ini. Apakah di antara para pejabat, apakah seperti apa, ini juga saya kira perlu dibikin klarifikasi. Yang jelas saran saya sebenarnya sebelum ngomongin soal metaverse, itu yang sekarang sudah terjadi itu metafisik. Karena Pak Jokowi meminta para kepala-kepala daerah membawa air dan tanah dari berbagai daerah masing-masing disatukan dalam kendimusantara. Dan yang begini-begini ini, metafisik ini saya tidak terlalu kaget dengan Pak Jokowi. Biasa Pak Jokowi memang sangat percaya dengan ritual-ritual semacam itu. Saya sih senyum-senyum saja ketika ada seorang associate professor di Singapura, orang Indonesia tapi ya, Profesor Sulficart yang mengikatannya metafisik. Oke, saya kira kita mesti mengucapkan selamat berkemah kepada Pak Jokowi, mudah-mudahan aman saja tidak digigit nyamuk atau ada digigit ular. Kalau pohon tumbang saya kira sudah bisa diantisipasi. Cuma becek-beceknya, seru lah. Saya pikir Pak Jokowi hari ini harus cukup bijak ya, karena pasti ada tuntutan dari lima gubernur Kalimantan itu, dan mereka memang menginginkan tadinya kan kepala otorita atau wakil kepala otoritanya itu adalah berasal dari Kalimantan, dan mereka sudah menjagokan beberapa nama. Dan sekarang dengan ditunjuknya orang lain, yaitu Pak Bambang dan Pak Adoni itu, berarti jabatan-jabatan penting di sana, di otorita itu, mereka menginginkan itu diisi oleh orang-orang Kalimantan. Nah, ini pasti akan disuarakan sih kalau menurut saya, mumpung ketemu lima-lima gubernur itu dengan presiden, dan presiden kita nantikan jawabannya, ini menarik ini. Ya, ya, ya. Oke, kita masih ada kaitannya dengan Ibu Kota Baru, tapi sebenarnya soal yang jauh lebih real, lebih menjadi concern dari publik ya. Kalau kemah ini, saya kira gimmick ini. Ini hanya, kalau istilah kita dari media, sebut one day story gitu ya, Mbak ya. Nggak akan ada follow-up story-nya lah ya kemah itu. Kecuali kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa di sana, itu akan jadi rame. Tapi ini gimmick lah, ini hanya semacam gimmick. Ini simbolisasi lah ya. Kita melihatnya, banyak orang melihat ini, karena Pak Joghi kan senang banget ya simbolisasi. Seperti dulu akan membawa SMK ke Jakarta, ada upacara memandikan dengan SMK, mobil SMK itu dengan bunga tujuh rupa juga, air kendi dan sebagainya. Nah, ini juga dilakukan, upacara yang sama juga dilakukan di sana, yaitu dengan membawa tanah, air, dan mungkin juga bunga kita tidak tahu. Tapi jangan menyebutkan SMK, karena SMK ini bukan success story. Jadi bahaya ini nanti kalau, kalau itu juga menular ke Ibu Kota, ini kan pertaruhan Pak Jokowi jauh lebih besar. Kalau dulu, ya itu gimmick untuk kemudian running menjadi gubernur JKI Jakarta kan, soal SMK itu. Tapi kalau ini mau gimmick, mau running kemana lagi gitu, apakah running pika periode, atau running memperpanjang jabatan, tapi belajar dari kasus SMK, produk itu sendiri ada produk yang gagal kan. Nah, sekarang kita bicara soal ini, Mbak. Kemarin katanya Pak Jokowi, setelah kemah ini akan mulai bertindak soal kelangkaannya goreng. Betul gitu ya, Pak Jokowi? Pernyataan gitu ya, Mbak? Ini jauh lebih penting loh, Mbak, dibandingkan soal gimmick mengumpulkan tanah dan air dari seluruh Indonesia itu. Iya, iya, betul. Ini jauh lebih penting, karena Pak Jokowi sekarang kan berkemah di Kalimatan Timur. Dan ternyata kemarin ada seorang ibu yang meninggal ketika hendak ikut mengantri minyak goreng itu, letaknya juga di Berau. Dan Berau itu juga di Kalimantan Timur. Oh, Berau itu Kalimantan Timur ya? Saya pikir dia udah masuk Kalimantan Utara ya? Iya, Kabupaten Berau itu masuk Kalimantan Timur. Dan kemudian, apakah Pak Jokowi habis dari Kemah akan takziah ke sana juga ya, Mas Yersu? Ya, setidaknya pemerintah aware lah setelah ada kejadian itu. Walaupun dari suami korban itu mengatakan sebenarnya istrinya itu adalah ingin membeli sarapan sebetulnya. Cuma karena di tengah jalan, itu kan Alphamart minimarket itu dekat sekali dengan rumahnya. Jadi ketika di tengah jalan, dia lihat teman-temannya, ibu-ibu, memang sering sekali ada antrian di minimarket itu. Dia melihat sudah ada antrian, dia menyeberang jalan, dan kemudian masuk ke dalam antrian itu. Belum sempat dia ikut antrian, gitu. Dan ternyata sudah terjatuh lebih dulu. Jadi artinya kerumunan atau ini kan seperti attraction, gitu ya. Orang melihat sesuatu itu pasti tertarik. Ada apa, gitu ya. Ini sudah memakan korban jiwa, gitu. Dan ya, sebenarnya kalau Pak Jokowi akan melakukan rapat terbatas sekarang, besok ya, sesudah-sesudah acara berkemah di IKN ini, sebenarnya kita bisa katakan juga cukup terlambat ya, kalau sebenarnya penanganannya. Baru setelah sekian lama... Sangat terlambat. Iya, sangat terlambat. Baru ditangani secara serius oleh Presiden. Ya, kita nggak tahu ya. Apakah sebelumnya sudah melakukan rapat terbatas soal khusus minyak gurang ini atau tidak, kita tidak tahu. Tapi memang kita tidak membaca itu, gitu ya. Dan kemudian biasanya diunggah di video sekretariat Presiden, begitu ada misalnya habis rapat, kemudian ada keterangan dan sebagainya, itu kita tidak melihatnya, gitu. Jadi, akan membicarakan masalah itu, dan menurut Pak Pramono Anung, Pak Jokowi sangat paham tentang hal itu, katanya. Kemarin dia sebelum berangkat ke Kalimantan, di Jogja, dia sudah sidak, begitu ya, sidak di sebuah minimarket di dekat Pasar Pembang, kemudian ke Pasar Beringharjo, dan sebagainya, melihat kondisi di lapangan, gitu. Nah, itu bahaya loh, Mbak, kalau Pak Jokowi bilang sangat paham, gitu. Karena sebenarnya, hal yang sama juga pernah diucapkan oleh Pak Jokowi pada tahun 2015, ya, kalau nggak salah, ya. Sebenarnya, saya menunjukkan lagi, bahwa Pak Jokowi sangat paham soal-soal yang begini, soal minyak, soal gula. Tapi kenapa? Sebenarnya, sebenarnya Pak Jokowi sering sekali sih, mengatakan sangat paham, Mas Hersu. Ini namanya ada di kantong saya, ini nilainya ada di kantong saya. Kan sering sekali mengatakan seperti itu beliau, ya. Seperti misalnya, pemain-pemain migas itu, ada di kantong saya, ini namanya, gitu. Nah, tapi sampai sekarang, ya, tidak ada penyelesaiannya, gitu. Soal impor, soal apa? Nah, kalau sebelumnya itu soal impor beras dan sebagainya, kan ada action, gitu ya. Ada action yang entah itu diatur atau itu spontan, kita juga tidak tahu. Tapi langsung menelpon Menteri Perdagangan, kita pasti ingatkan langsung menelpon dan kemudian juga direkam dan diunggah di YouTube Kepresidenan, begitu. Nah, untuk ini, tidak ada tuh action, Pak, padahal sudah di mana-mana. Tidak hanya yang meninggal, tapi di mana-mana juga ibu-ibu banyak yang pingsan, loh, Pak Jokowi ini. Akabat dari antrian ini, gitu. Dan bahayanya adalah kalau kemudian publik menafsirkan sekarang yang sudah jadi common sense. Itu kalau Pak Jokowi bilang A itu harus ditafsirkan sebaliknya, gitu. Nah, kalau ini kan sudah jadi common sense dari publik, kan gitu sekarang, ya. Guru besar UIN juga, seperti Profesor Azumadi Azra juga kita sampai ke kesimpulan begitu. Ya, ingat-ingatkan kita kalau Pak Jokowi ngomong sesuatu, kita mesti menafsirkan sebaliknya. Jadi, kalau sekarang Pak Jokowi menyatakan bahwa sudah paham soal minyak goreng ini, berarti Pak Jokowi nggak paham, gitu. Sebenarnya harusnya supaya menafsirkannya dengan lebih positif, saya nggak paham soal ini. Nanti berarti, oh, berarti Pak Jokowi paham. Sebenarnya ya, ini pemerintah ini saya yakin sih, mengetahui ya, bahwa sebagian dari minyak goreng ini sudah diekspor, begitu kan Mas Yersu. Ada kebocoran. Bahkan seharusnya 7,6 triliun subsidi untuk minyak goreng untuk masyarakat ini, kan masuk ke dalam minyak yang memang untuk masyarakat, begitu. Tidak untuk minyak goreng, untuk industri. Kalau industri kan tidak disubsidi dengan nilai yang itu. Tapi ini kebocorannya kan, kebocoran masuk ke industri, sehingga industri itu enak sekali. Dia memakai minyak goreng subsidi, terus kemudian sebagian lagi diekspor dengan harga internasional. Belum lagi yang dikonversi menjadi biodiesel. Karena itu juga, subsidi-nya juga besar. Iya, betul. Iya, itu juga besar subsidi-nya. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengendus ini, tapi mereka entah kenapa mereka tidak juga mengakui, begitu bahkan kemudian juga kepolisian mengatakan bahwa tidak ada kartel yang terlibat di sini. Padahal ini kan masalah distribusi itu tadi. Subsidi sudah digelontorkan, tapi barangnya tidak ada. Kemana? Tidak mungkin masyarakat sendiri yang menimbun. Kalau menimbun itu. Dan lagi-lagi, pada tanggal 12 kemarin, Pak Lutsi bisa-bisanya begitu loh, mengatakan bahwa agar masyarakat itu tidak panik baying, supaya kalau seandainya hanya butuh 2 liter, 4 liter, jangan membeli 2-3 karton. 1 karton itu kan isinya sekian liter begitu, banyak begitu ya. Itu tidak mungkin, Pak, masyarakat bisa membeli ibu-ibu gitu ya, antri, membeli 1 karton, 2 karton itu sudah tidak mungkin, kecuali memang ada kong-kong-kong gitu. Membeli aja dibatasi ada yang 2 liter, ada yang bahkan 1 liter, begitu. Jadi ini masyarakat jangan dicurigain lah. Yang justru dicari itu yang memang sudah terindikasi, jadi siapa yang melakukan ekspor ilegal ini dan kemudian juga yang melakukan penimbunan di sini dan kemudian dijual ke industri. Nah, apakah ini juga tangan dari oligarki atau oligopoli yang menguasai distribusi minyak goreng itu? Kenapa begitu sulit? Padahal yang teroris aja gampang banget loh diungkap Mas Yersu. Teroris ini kan hanya satu orang yang kemudian bisa belusukan kemana-mana. Nah, ini tentu yang melakukan. Ini adalah sebuah sindikat, begitu kartel atau bahkan bagian dari oligarki, bagian dari oligopoli, distributor besar. Kok sulit sekali untuk diungkap sampai hampir setengah tahun saat ini? Sudah setengah tahun soal minyak goreng ini. Jadi, biasanya kan kita selalu ngomong bilang, ya isunya jangan digoreng dong. Oh, ini sekarang minyak gorengnya nggak usah digoreng, udah jadi isu yang sangat serius. Nah, mudah-mudahan saja Mbak Agi, betul Pak Jokowi, meskipun saya yakin bahwa sebagian emak-emak juga sudah putus harapan gitu, bahwa setelah berkemah di Ibu Kota Baru, Pak Jokowi, dapat wangsit gitu untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng ini, karena minyak goreng ini sekali lagi itu jauh diel, jauh dibutuhkan oleh publik ketimbang seri nominal di Ibu Kota Baru itu. kita masih diperbincangan ini Mbak, nggak terasa sudah cukup panjang, ini saya kira viewer kita mungkin juga akan ada aktivitas lain, atau emak-emaknya juga mau berburu lagi minyak goreng, jadi jangan kita tahan-tahan, kita jangan ngobrol di sini terlalu lama Mbak Agi. Mas Ersu, sekarang ada satu profesi baru, yaitu joki minyak goreng. Oh, joki minyak goreng, luar biasa. Iya, ada joki minyak goreng. Jadi, buat yang itu tadi seperti Ibu yang wafat tadi ya, dia punya sakit asma, misalnya, terus kemudian ada yang lain juga sudah tua, itu ada bisa memakai joki minyak goreng, begitu. Tapi ya tentunya orang ngantri itu kan pengen murah, masa harus bayar joki? Iya, 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 iya kan? Ini luar biasa Pak Dokowi, ini betul-betul ampun deh, saya kalau udah kayak gitu, tolong deh. Ini, ini segera diselesaikan. Jadi, Bapak jangan mikir-mikir yang nambah dulu tiga produk, kemudian merupakan tiga jabatan, kalau urusan begini aja nggak selesai-selesai, ini pusing loh Pak, jadi Presiden itu kan saya bisa bayangkan, masa iya sih Pak Dokowi mau menambah kebusingan diri sendiri dan murah si minyak saja. Bagi kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya, Pak Mbak G, terima kasih untuk Anda semua yang tetap setia bergabung bersama kami, ngobrol di dapur redaksi, merumpi tentang berita di, membaca berita di balik berita bersama dengan saya, Yusman Arief, dan berkansian. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi. Salam nolp sen. Salam nolp sen. Salam nolp sen dulu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.